ada hadis, lejeki, jodoh, nanti sudah dijamin Allah dan yang belum ditulis yaitu amal baik dan amal kuruk apakah hadis diatas sahih? Allahumma salli wa salli wa sallam jadi hadisnya itu adalah hadis Ibn Mas'ud yang menceritakan tentang takul hari berjalan manusia kemudian jadi janin nantinya kemudian setelah 120 hari ditiupkan ketika itu malaikat diperintahkan untuk menulis apa? ajan kemudian rizkinya kemudian apalagi? dia itu termasuk penghuni surga atau penghuni raka jadi semuanya sudah ditulis rizkinya sudah ditulis dia masuk surga, masuk raka, sudah ditulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini yang pertama Allah menciptakan adalah al-qalan adalah pena lalu Allah mengatakan kepada pena itu Ubtu dan sang pena bertanya ma'aktub apa yang aku tulis ya Ubtu ma'huwa kainun ila yaumil qiyad kau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari qiyad itu sudah ditulis semuanya jadi tugas kita bagaimana tugas kita? kita beramat kita berusaha sebagaimana tulisan rizki kita berusaha pun tulisan akhirat kita berusaha jangan mengatakan aku mau duduk aja di sini kalau sudah ditulis boleh ditulis sampai para sahabat bertanya kepada Rasul S.A.W Ya Rasulullah Alikasulatul S.A.W ya Rasulullah mereka mengatakan ayaknamu Rabbuna ahlal jannati min ahlinna apakah Rok kami tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang masuk masuk raka kata Rasul S.A.W na'am Allah tahu lalu para sahabat bertanya fafiman amal kalau itu buat apa kita beramat nih orang sempat pertanyaan itu jelas kalau sudah ditulis buat apa kita beramat kata Rasul S.A.W eh malu tugas kalian tuh beramat fafikullun muyasar lima khulih olam semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan kita gak tahu kita mau jadi apa keluar dari sini kita akan keluar ketemu siapa akan ada yang ngasih duit ada yang nabrat kita ada yang apa na'udhu kita gak tahu dan itu sudah ditulis dan yang ditulis takdir itu banyak orang berpikir kalau lagi kena musibah ya sudah takdir betul ketika dapat rizki Masya Allah ini kok bisa jadi kaya oh iya anak usaha dari kecil Masya Allah kok gak gak takdir gitu itu takdir juga kalau jadi kaya itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala oke sebabnya usaha kalau kena musibah ada sebabnya tapi tetap semua itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala jangan kaya korum korum ketika ditanya oh dapat dari mana nih harta-harta benangnya apa kala innama uti tu ala ilmin indi kata dia aku nih dapat harta ini karena aku punya ilmunya kata dia aku tahu cara memperbanyak duit jangan jadi itu semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala berapapun kita takdir tapi jangan begini kadang-kadang kita sibuk cari dunia lupa dengan akhirat kita dalam acara ya maksud kan disuruh berusaha nah kok sama-sama disuruh berusaha cari dunia berusaha cari akhirat berusaha jangan sampai usahamu untuk cari akhirat itu lebih lebih apa lebih males daripada usahamu cari dunia ikut kajian ya kalau ada waktu subhanahu wa ta'ala kalau cari fulus ya harus usah inti sama-sama harus jangan ngomong kalau ada waktu anda baru cari kajian khususkan waktu cari waktu sebagaimana kita khususkan mencari dunia kita juga khususkan waktu untuk mencari akhirat kita Allah terima kasih selamat mencari